Hai semua, di video kali ini saya mau buat jajanan tradisional yang rasanya enak banget, teksturnya lembut dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya, tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan air panas secukupnya, kemudian lelahkan 200 gram margarin, aduk-aduk hingga margarinnya meleleh semua Setelah margarinnya meleleh semua seperti ini, lalu ini disisihkan dulu Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur utuh, 300 gram gula pasir setara 18 sendok makan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga gulanya larut dan tercampur rata Setelah gulanya larut dan tercampur rata, matikan mixernya Kemudian disini saya sudah siapkan 670 ml santan dengan kekentalan sedang Setara 3 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Tambahkan 500 gram tepung terigu protein rendah setara 50 sendok makan sedang Ini dimasukkannya bertahap di selang-seling dengan air santan Sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, matikan mixernya dulu Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram Setengah sendok teh baking powder 1,5 sendok teh ragi instan, saya pakai fermipan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 5 menit Hingga adonannya licin dan halus Setelah 5 menit dimixer, ini kelihatannya adonannya sudah licin dan halus Lalu masukkan sisa air santan yang tadi, ini masih saya sisakan sedikit Mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, matikan mixernya Kemudian masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan, ini sudah dingin suhu ruang ya Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, matikan mixernya Untuk konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental Lalu disini mau saya tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya, ini opsional Tujuannya agar warna kuihnya lebih cantik Mixer sebentar sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, matikan mixernya Kemudian aduk dan ratakan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Ini kelihatannya adonannya sudah halus Lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam Setelah didiamkan selama 1 jam, ini kelihatannya sudah mengembang 2 kali lipat Lalu buka tutup plastik, kemudian aduk perlahan menggunakan wix agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Setelah buih-buihnya hilang seperti ini, lalu ini siap untuk kita panggang Di sini saya sudah panaskan cetakan, ini sudah panas Olesi tipis-tipis permukaan cetakan dengan margarin Setelah semua cetakan diolesi margarin, lalu tuang adonan ke dalam cetakan Sebelum dituang, ini harus diaduk dulu agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Ini saya tuang setengah dari cetakan, karena nanti akan mengembang Setelah semua cetakan terisi adonan, lalu tutup dan panggang menggunakan api kecil selama 5 menit Setelah 5 menit, buka tutup cetakan, lalu angkat dan keluarkan dari cetakan Selagi masih panas, olesi tipis-tipis permukaan kue dengan margarin Tujuannya agar pada saat sudah dingin, kue tetap lembut Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Nah ini dia, kue pukisnya sudah jadi Satu resep ini menghasilkan 40 kue pukis Ini sebagian sudah dimakan, ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat semilan atau ide jualan Untuk teksturnya, ini lembut banget Dimakan gak ngebosenin Manis gurihnya pas, rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax